satu lagi bisa menambahkan parameter id seperti ini, kalau misalkan di dalam rootnya kita menambahkan parameter id, jadi ada dua cara ya untuk update data, untuk cara yang sekarang kita akan menggunakan hidden type dulu, hidden input type dulu ya, di video sekarang kita akan menambahkan untuk edit dari brand, jadi sekarang kita akan buat dulu root dan juga halaman untuk edit brand nya, disini kita buka dulu pada bagian brand view nya, kita tambahkan untuk rev nya, kita tambahkan id untuk nge-get data berdasarkan id row yang akan di update begitu ya, oke disini tinggal kita, di view brand, oh ini ternyata, ini sorry bukan detik tapi koma ya, kita coba apa itu yang ini, selamat menikmati nah saya sudah menambahkan root nya disini, untuk supaya dia tidak error, kemudian setelah ini kita akan buat dari metode nya, metode nya itu brand edit, setelah ini kita akan di dalam brand controller, setelah ini kita buat metode nya, public function, karena dia mengambil berdasarkan id, maka parameter nya disini harus diisi dengan id, nah disini kita ambil aja yang ini, untuk view nya, ini ganti aja karena dia satu ya, tidak jamak, kemudian disini kita gunakan fungsi find our file, kita parsing dollar id nya kesini, kemudian admin brand brand edit, kita buat view edit nya, ini compact disini, sekarang kita akan buat view dari edit nya, kita akan buat view, di dalam folder brand brand, kemudian kita new file, kita buat view brand, brand edit, edit, kemudian simpan, untuk isinya kita ambil saja dari brand view, kita ambil untuk form nya aja ya, kita ambil semuanya, ctrl A, ctrl C, ctrl C, dan pasted disini, terus call 8 nya kita hapus aja, ini ganti menjadi 12, edit brand, untuk root nya ini pasangkan dulu aja, Kemudian Disini kita tambahkan aja Value Value Dollar Brand Dari Ini ya Dari name Brandnya Kemudian kita tambahkan juga Value dari setiap Field atau input Kolomnya Salah disini value nya Value Trend ind Kemudian kita coba save all Kita refresh Kita coba edit yang ini misalkan yang Huawei Dengan ID 2 Nah dia udah masuk ya Huawei Huawei Nah disini tinggal kita Add brand Untuk masuk Untuk si add brand nya kita banti aja menjadi edit brand Edit brand Kemudian kita Tambahkan untuk action nya Untuk update datanya disini Root Trend Edit Nah sebenernya ada 2 cara untuk langsung edit Disini kita bisa menambahkan parameter dari ID Atau bisa kita buat disini Menggunakan input Type Bentuknya hidden Nah Itu saya akan coba untuk dua-duanya kita praktekan Tapi untuk yang ini Untuk yang sekarang kita coba menggunakan input ID hidden aja File view Dollar brand ID Kemudian Untuk image nya juga kita ambil All image Disini kita kasih name Namanya ID Namanya All image Nah Kemudian kita buat root nya disini Untuk Untuk punya update Ininya juga Name root nya brand edit Brand Brand update ya Ini update Update Untuk Method nya brand update Begitu ya Kemudian kita akan buat Method di dalam Controller brand controller Dengan method brand update Disini Update Update Request Request Adalah request Request Nah disini sebenernya satu lagi bisa menambahkan parameter ID Seperti ini Kalau misalkan di dalam root nya kita menambahkan parameter ID Jadi ada dua cara ya Untuk update data Untuk cara yang sekarang kita akan menggunakan hidden type dulu Itu hidden input type dulu ya Jadi Di parameter Si function nya ini boleh diposongkan untuk ID nya Karena kita akan mengambil Dari dalam Hidden Type nya Jadi caranya Kita tampung aja Karena memang udah spesifik By row ID Jadi tinggal kita Tampung aja disini Untuk Request nya Misalkan disini Kita buat tola request Dari mana nih Dari ID Yang diambil Disini Ya ID yang diambil dari name hidden Oke Kemudian kita tampung dulu dalam Variable Misalkan Gram ID Disini Disini Hmm Old image Request dari old image Request dari old image Value nya Value nya berarti Brand Brand image nya Sesuai dengan yang ada di Build table Brand Terus Jangan lupa ini juga Jangan get tapi pause Untuk Route nya Karena dia mengirim request Kemudian Kemudian Disini Kita buat If condition Request Berdasarkan file name Yang ada image nya Brand image Untuk If yang pertama Disini kita tambahkan saja Kita Makan aja yang ini Kita copy Sampai Sini Kita copy Karena Fungsi nya sama ya Seperti insert Cuma yang dibeda Cuma bedanya Cuma dia Insert data berdasarkan ID Yang akan di update Oke Saya copykan dulu Kemudian Disini Kita unlink Unlink Solar Yang Alt Image Oke Nah Tinggal disini Bukan insert Karena kita akan update Nanti disini Tinggal Find Or File Kita Ubring ID yang ini Tinggal Tinggal Disini Update Oke Setelah ini untuk else nya Kita Ambil Ambil aja yang ini Untuk else nya Oh sorry Disini kita kasih dulu notification Ini Ini Sekurang kurung disini Kita Ambil aja notification yang ini Setelah berhasil di update maka dia akan diarahkan ke Viewtune Redirect Kemudian Kemudian Kesini aja ke view brand Banti ke all brand Berhasil di edit Update Oke Untuk false nya disini kita Ambil aja semuanya Ambil dari sini Ambil dari sini Ambil dari sini Satu brand Image Ambil dari sini 68 Oke Image 68 Oh itu kurang Ketik koma Huawei Saya akan edit Kita Back dulu ke all brand Saya akan edit ya Satu brand Yang Huawei misalkan Kita coba Edit brand All brand Not found Oke Kemana ini All brand not found Return Redirect Ini Kurang root disini Sorry Harusnya disini Tambahkan root Root Nah Dalam root nya Baru Ini Masukkan Aduh Dasar Cut Kalau misalkan redirect Bisa juga sih Tapi cuma dia harus Bentuknya url seperti Ini Yang diambilnya Berarti free fig nya View Grand view Berarti yang diambilnya Harusnya Brand underscore View Boleh seperti ini Cuma kalau misalkan mau get Berdasarkan Name Berarti disini harus menggunakan Function root Begitu ya Ini juga sama Awahnya Oke Ini biar gak Pusing End Method Update Trend Oke Kalau yang ini End Condition Oke Ya End Condition Dari Dari Event Oke Kita coba Save all Kemudian Kita refresh 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 lagi Oh ini udah update nih Dia udah update Sebenernya Sebenernya Tadi udah berhasil masuk datanya cuma rootnya aja yang salah ya Tapi datanya udah masuk udah terupdate Seperti ini Seperti ini Saya akan update Image nya juga Edit Brand Ya udah berhasil ya Brand berhasil di update Oke Oke sip Kita coba update lagi Ini All semuanya udah Bisa di update ya Kalau misalkan salah satunya udah berhasil Semuanya juga pasti berhasil untuk melakukan update data Oke Sip Ya teman-teman semua Untuk video sekarang Cukupan sekian Nanti kita akan Lanjut di video untuk delete menggunakan switch error juga Sampai ketemu lagi di video selanjutnya